Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Kali ini aku mau pulang teman-teman Lewat sentral mau pindah kereta ke Hong Kong Kebetulan aku lewat sini karena kereta yang biasa aku naikin itu Tadi pagi kecelakaan ada tabraan ya teman-teman, jadi ditutup sementara Nah, kali ini aku mau masih lihat teman-teman Pindah kereta dari sentral ke Hong Kong Jadi ini di sentral ya Aku kasih lihat ya teman-teman Ini di sentral Belakang aku itu kereta sentral Di sentral itu jurusan ke Caiwan Sama Kenneth Hinton Aku mau pindah ke Stasiun Hong Kong ya teman-teman ya Kita lihat ya teman-teman ya Kita lihat ke stasiun Hong Kong Nah, teman-teman Aku dari sentral mau pindah ke Situ teman-teman Stasiun Hong Kong Hong Kong stasiun Kita lihat berapa menit ya pindah keretanya Sini teman-teman Ke Hong Kong stasiun Dari sentral Nah, ini Di situ sentral Mau ke Hong Kong stasiun lewat sini teman-teman Jadi ini Kereta bawah tanah tapi Ini mau pindah Jadi ada eskalator Buat pindah ke stasiun teman-teman Saking jauhnya ya Jadi yang Di sebelah sana itu Stasiun Hong Kong Pindah ke sentral Dan saya kebalikannya Dari sentral mau ke Stasiun Hong Kong teman-teman Jadi kayak itu Gak tau berapa menit ya Aku sudah lama mau bikin Vlog pindah Kereta ini ya teman-teman ya Tapi aku jarang pulang lewat sini Terus kalau berangkat Pagi libur itu lewat sini kan sama nenek Jadi gak bisa bikin vlog ya Nah Tadi pagi itu ada kecelakaan Kereta yang biasa aku naikin Kalau pulang teman-teman Ada tabraan Jadi ditutup Stasiunnya Jadi gak bisa lewat situ aku Jadi harus lewat sini Kalian buat vlog ya teman-teman Jadi dari sentral ke Hong Kong Lewat sini Nah ini kita Bilok ke kanan Kalau udah nyampe stasiun Hong Kong itu Kita bisa naik kereta Ekspres Kalau ke ini teman-teman Ke Airport Kita bisa naik kereta ekspres Kereta ekspres ke airport itu Enggak tiap stasiun ada teman-teman Enggak berhenti Setiap stasiun itu Enggak Jadi disini Sama di Paulun Enggak semua stasiun berhenti Nah Dari stasiun tadi kita Kesini lagi Pokoknya ini Perpindahan kereta yang lama teman-teman Disini Paling lama soalnya jauh Kalau yang lain-lain itu Enggak jauh Ini mau ke Disneyland bisa Itu yang kuning Yang pink Yang hijau itu mau ke Airport Dan yang ini mau ke exit Atau pindah kereta Pindah kereta Itu Itu disiarin ya Di Yomate ada Ini masalah Yaitu kejadian Tadi pagi itu Kereta tabra Ini jembatan mau ke Makau Gambar jembatan mau ke Makau Aku pernah ke situ sekali Lewat situ Enggak tahu Nanti tahun depan harus Bikin visa lagi Kalau enggak pulang indoor Harus ke Makau Ini udah ada rencana bikin vlog ini Kalau aku makan Naik kereta Atau naik kapal Dulu pernah naik kapal Aku teman-teman Dua kali Naik Nah ini jembatan Jembatan yang makau Jembatan terpanjang Di atas laut Jembatan Mau ke Makau Ternyata 5 menit lebih Mungkin lebih cepat Kalau kita jalan Kalau kita jalan Lebih cepat Di atas laut Jembatan Terima kasih telah menunggu itu disiarin kalau di Yaumate ada masalah keretanya bisa naik bis teman-teman kita bisa naik lip itu turun teman-teman turun lagi padahal ini udah dibawah tanah ya naik klip itu turun apa disitu eskalator juga bisa kita lewat sini Nah kalau mau ke airpot sini temen-temen mesoknya sini airpon jadi kalau lewat MDR yang situ lebih cepat ke airpot tapi ya baik bayarnya lebih mahal ya double kalau yang naik biasa juga ada tapi kan berhenti-berhenti kalau yang ekspres itu berhenti cuman sekali dua kali nah dari sini kita turun teman-teman turun ini sudah nyampe stasiun Hongkong teman-teman ini ada kereta yang di kiri dan di kanan teman-teman nah semua pindah ke kanan karena keretanya duluan yang kanan ya sebetulnya di kiri juga bisa sih cuman nunggu lama nunggu kereta berikutnya daripada berjubel ya kita lihat aja kalau berjubel aku nggak naik saya disitu dua-duanya itu kok jurusannya sama temen-temen dua-duanya itu jurusannya sama jadi siak kereta mana yang duluan ya orangnya pindah gitu kalau yang duluan sini ya pada pindah kesini itu yang sebelah kosong aku nunggu kereta selanjutnya teman-teman aku nunggu kereta selanjutnya teman-teman selamat menikmati